Halo, selamat pagi. Eh, Gus, Gus. Kamu sudah mandi belum? Udah. Sijak, kak? Udah. Pas, bagus lagi ada di situ. Bisa nggak kalian berdua sebelum berangkat ke kantor itu mampir ke rumah saya? Memangnya ada apa? Ada obyekan kecil-kecilan. Bentar saya usaharin deh, bos. Oke, saya tunggu ya. Si bos, pagi-pagi gue belum sarapan udah suruh ke rumah. Kenapa sih si bos? Pagi-pagi udah nyuruh ke rumahnya. Tau tuh, katanya sih ada obyekan. Obyekan? Iya. Udah, kalau begitu kita berangkat yuk. Tapi kan gue belum makan, belum minum, Jack. Aduh, gampang nih, Gus, nih. Mie gue belum makan. Tuh, minumnya juga. Lu sarapannya gimana? Gampang, gampang. Gue berangkat duluan ya. Tenang aja, kalau obyekannya gede, bisa kita atur. Yang penting obyekannya jangan sampai lewat. Ya, oke ya? Yaudah, lu berangkat sekarang ya. Iya, eh, bener nih, minyak buat gue. Buat lu semua. Jangan lupa, kipasin, masih panas. Oh, iya, iya. Tuh, telurnya juga. Tuh, 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 kipasin. Sekarang. Pagi ini, Jini punya tebakan. Kalau kamu bisa nebak, Jini kasih hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya, kamu minta apa aja, Jini kasih. Tebakannya apa? Tebakannya, rambutnya panjang, dikunci ke atas, terus cantik, terus bisa ilang, bisa terbang. Ayo. Aduh, apa ya? Susah banget sih tebakannya. Ayo, apa dong? Tikus ya? Kok tikus sih? Ya, apa dong? Pokoknya bisa terbang, bisa ilang. Burung hantu ya? Kok burung hantu? Ya, burung hantu kan bisa terbang, juga bisa ngilang. Namanya juga hantu. Kok kan nggak tahu sih, Gus? Ya, apaan dong? Jini, Jini, Jini. Kok gitu aja sih? Kamu pura-pura, nggak bisa nebak pakai bilang tikus, burung hantu. Abis, soal tebakannya kurang sih. Kurang apanya? Ya, mestinya kamu bilang, rambutnya panjang, terus dikunci ke atas, terus orangnya cantik, bisa ngilang, bisa terbang, sama bibirnya lancip. Apa? Bibirnya Jini lancip, Gus. Nah, itu monyong-monyong. Ngedorong mobil. Aduh, bos, kalau begitu nunggu sih bagus aja deh, bos. Ah, kelamaan, Jack. Jam berapa berangkat ke kantor kalau nunggu dia nanti? Ayo, kamu sendiri aja yang dorong. Ayo. Ya. Bos, bos ngapain sih? Dari tadi mukul-mukul dompet ngelolo. Dompet apaan? Ini anduk, ganjel. Duh, dari tadi bos ini betulin nggak tahu akinya habis, ngerti? Ya, ya. Ayo, dorong. Nganggu perasaan orang aja tuh. Ayo, lo. Dijakam pagi-pagi udah dorong mobil. Aduh, aduh. Bos. Jangan direm-rem dong. Masukin giginya. Siapa yang ngerem? Itu tadi masukin gigi. Eh, dorong lagi. Mana sih? Lagi-pagi, sini aku dorong mobilnya. Nah, masukin. Aduh, kok berat banget sih, bos. Jack, Jack, nggak bisa, Jack. Coba-coba kamu dorong dari depan ke belakang. Aduh. Mutur, mutur. Sana. Iya, mutur. Aduh. Kok hidup-hidup sih, bos? Cepat, korang lebih kenceng. Ya, hidup udah kenceng nih. Iya, Jack, nggak bisa, Jack, nggak bisa. Piling saya mengatakan bahwa didorong dari belakang lagi. Mungkin bisa hidup. Cepat, cepat. Aduh. Cepat lagi, Jack. Ya. Cepat lagi, ya ini udah kenceng, bos. Hampir mau nih. Aduh. Hidup, Jack, hidup, Jack. Oke, Jack. Jack, dorong mobil ya? Eh, Gus, ini gue lo abisin ya? Ya, lo kan tadi ya suruh gue abisin. Wah, kenapa, bos? Mau gokeh? Udah beres, Gus. Untung si Jacka pagi-pagi sudah datang. Dia dorong mobilnya sampai hidup. Eh, Jack, sini kamu. Kamu sekarang ikut bos ke dalam, ya? Dan kamu, Gus, tolong mobil ini kamu masukin ke garasi. Jaga jangan sampai mesinnya mati. Kamu gas pelan-pelan, oke? Oke, bos. Bos, saya nggak mau bos lah. Lo aja, Gus, lah, yang ke dalam lah. Biar gue ngejagain mobil. Kerja bagi-bagi dong, yang adil. Oke, Gus, ya, Gus. Si Bagus ngapain sih lama banget? Mudah-mudahan ada yang ngerjain yang berat-berat. Boleh nekin, ah. Hah? Aduh, lagi pada makan. Enak, ya, Gus? Enak, sih. Bos, gimana sih, bos? Sarapan nggak ngajak-ajak saya. Saya kan udah ngedorong-ngedorong mobil, bos. Tadi kamu kan sudah saya ajak masuk. Kamu nggak mau. Malah nyuruh si Bagus yang masuk. Iya, Jack. Tadinya kan gue meninjagain mobil. Aduh, ya, Gus. Bo, dengar ngubel tukang tokrak, deh. Repot. Oke, bos, kita berangkat ke kantor sekarang. Iya, bos. Ada hal penting yang harus bos bicarakan di kantor. Karena kita akan kedatangan tamu. Oke? Oke. Oke. Loh, bos, itu kayaknya tobi saya. Itu juga tobi saya. Oke, bos. Yuk. Loh, bos, bukannya ke sini? Dia tahu, ini kan rumah saya. Jack, mau ikut nggak? Nggak. Enggak. Lo ngapain ikut lo? Paling ikut kerja. Eh, indahkan makan. Ketoprak. Jack. Hei, ayo berangkat. Hah? Berangkat. Berangkat? Ini bos ketoprak, bos. Ayo berangkat. Kasian si Jacka gagal lagi sarapannya. Ya ampun, baru mau nyuap. Bang, nih bang. Ntar gue bayarnya, utang dulu ya. Bos, emang tamunya mau datang pagi-pagi di kantor? Tamunya sih mau datang ke rumah. Tapi kita ada meeting dulu di kantor. Ya kan, bos? Loh, kalau tamunya mau datang ke rumah, ngapain kita meeting di kantor? Mendingan kita meetingnya di rumah. Ya kan, bos? Biar nggak mau dar-mandir. Bener juga kamu, ya? Iya, bos. Mendingan kita putar balik aja. Mumpung belum jauh. Eh, Jack. Putar balik. Oke, bos. Balik ke rumah. Iya, iya, iya. Tuh, mudah-mudahan. Tukang ketopraknya masih ada. Ya, dar-mandir. Nolong lagi sih, bos nih. Jalan gak liat, mau tanya. Nolong lagi sih, bos? Jangan pakein rem. Rem dah, tampakan beruntun ini. Eh, bos, Jack. Duduk kalian berdua di situ. Bos, Jack. Tamunya dua jam lagi kan baru datang. Jadi masih ada kesempatan bos untuk istirahat. Karena semalam bos habis bergadar. Dan pagi-pagi sudah dorong mobil sebelum si Jacka dorong mobil. Kamu tahu kan? Tahu, bos. Bos ngerjain mobil tadi gak bener-bener kan? Iya, bos. Gak tahu kalau itu akhirnya? Iya, iya. Sekarang bos mau tidur. Nanti kalau tamunya dalang, bos didorong. Dibangunin. Dibangunin apanya? Awas, ingat tamu. Gimana sih, bos? Daripada gue, dorong-dorong mobil. Eh, bos. Gus, tamunya kan dua jam lagi datang, ya. Lu kan tahu sendiri. Gue dari pagi belum sarapan. Gue ke depan dulu, ya. Nyari sarapan, ya. Ya. Ya, lu diajak ngomong anggutan-anggutan doang. Eh, Gus. Tamunya kan dua jam lagi baru datang. Kita ngobrol dulu, ya. Ngobrol apaan? Ngerempong. Apaan sih ngerempong? Rumpi. Oh. Mau ngomongin apa? Ngomongin mode. Mode? Iya. Mode cewek masa kini. Kamu ada ide nggak, Gus? Ngedesain pakaian Gini. Gini kan bosan pakai pakaian ini terus. Kamu ngeliatin apa sih? Apaan sih itu, Gus? Kok kamu gambar Gini kayak gitu? Siapa yang gambar kamu? Orang bagus lagi gambar kerbo. Gambar kerbo? Hmm-mm. Tuh, liat. Gimana sih kamu? Orang Gini minta kamu desain baju Gini. Malah gambar kerbo. Gus bagus lagi kesal, Pak Baroto. Kesal sama Pak Baroto kok gambar kerbo? Emang Pak Baroto kayak kerbo? Iya. Saya tidur terus. Jadi deh kerbo-nya. Kerbo tukang tidur. Kerbau. Gurung Baroto. Si tukang. Tidur. Persis kan, Pak Baroto? Persis sih, persis, Gus. Tapi hidungnya kurang gede. Gus, Gus, Gus. Tamunya udah dateng. Tuan Sanghainur. Sanghainur? Iya. Yaudah bangunin, Gus, Pak Baroto-nya. Aduh, gue lagi ngegat makanan, Nih. Eh, yang tadi tugasin kan lo. Ah, brengsek lo. Coba, Gus. Coba bangunin sih, Bos aja. Pertanyaan gak mau. Bos? 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 Apa? Itu, Bos. Anu. Apa? Apa? Anu-anu itu apa? Tamu, tamu. Oh, tamunya udah datang? Iya, Bos. Mana? Itu, Bos. Mana? Itu di luar. Eh, eh, tunggu dulu. Kenapa, Bos? Apa ini? Kerbo. Baroto si tukang tidur kerbo. Apa? Maksudmu apa ini? Kurang ajar kamu ngatain? Ajar kamu, ayo, 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 lihat nih, lihat nih, lihat nih, apa ini bukan namanya penghinaan langsung? Emang saya ini tukang tidur, Jack? Tapi bukan berarti kebong, siapi lo. Duh, siapa sih yang merasa-merasa begini? Bukan saya yang dikambar ini. Hei, sang menur, apa kabar? Apa kabar? Nih, ho, ah. Aduh, siapa yang lempar saya? Aduh, Jack. Maksudmu apa? Tamu saya baru datang kamu lempar begitu? Kalau kamu marah sama Bos, langsung aja berapa yang sama Bos? Siti. Aduh, 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 bos. Saya yang lemparnya ke situ. Kenapa ke sini? Masih ngotot aja. Tambah lagi, Bos. Tambah lagi. Aduh, 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 aduh. Saya yang lemparnya ke situ, Bos. Enggak ke sini. Belum. Sudah, sudah, sudah. Sudah, ya? Sudah, kasian. Kasian, sudah langis. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Terima kasih. Terima kasih. Hey, sang Henor. Kamu dalam tiga hari ini, nelpon aku terus. Ya? Katanya ngajak bisnis. Bisnis apa sih? Kok keliatannya serius sekali? Wah, baloto. I mau ajak you bisnis pembantu keliling. Pembantu keliling? Gus, kayaknya bisnisnya gak beres deh. Masa pembantu dikeliling-keliling? Kayak tukang jualan es aja. Eh, sang Henor. Maksudnya pembantu keliling itu gimana? Coba yuk jelaskan. Hahaha, Pak Boloto. Coba, Pak Boloto. Kok untungannya satu hari satu juta? Alias cetiong. Nah, coba kalau sebulan. Tiga puluh hari. Yah, yuk hitung sendiri. Hahaha, berapa? Tiga puluh juta dong. Pas. Sacap. Yau. Lu bayang kan? Jangan buru-buru, Bos. Bisnisnya positif gak? Iya, Bos. Jangan-jangan gak ada undang-undang nih, Bos. Yah, tapi tolong jelaskan. Bisnis pembantu keliling itu apa? Gimana maksudnya? Hahaha, Pak Boloto, Pak Boloto. Nih coba pikir. Tiga puluh juta untung satu bulan. Saya pikir, lima puluh tahun lagi, ini pasti sudah berhenti bisnis putihal. Lima puluh tahun? Itu kalau saya masih dikasih hidup. Hahaha, tapi saya yakin, seratus tahun lagi, ini bakal jadi kaya layak. Hahaha. Eh, lima puluh tahun kalau saya dikasih hidup, itu saja sudah syukur Alhamdulillah. Apalagi lu bilang katanya seratus tahun, gua baru kaya raya. Ini maksudnya apa? Gus, kalau si bos ratus tahun lagi baru kaya raya, kita kapan kayanya? Iya, kapan kita kayanya? Hahaha, Pak Boloto, kebetulan tadi pagi saya sudah keliling-keliling, keliling pembantu ke rumah-rumah. Hahaha, nanti soalnya saya mau jemput lagi. Kebetulan ada contohnya, masih ada sisa beberapa pembantu. Hahaha, yuk mau lihat? Hahaha, sebentar-sebentar ya. Hahaha. Ini gak benar, Gus. Mbak-mbak ini kan manusia juga, kasihan kan? Bos, mendingan gak usah ikut bisnis-bisnis beginian deh, Bos. Kalau kamu mau masuk neraka. Eh, Sang Henor. Hmm? Sebetulnya sih saya kepingin bisnis ini. Hahaha, itu yang ayah harap itu. Tapi saya tidak kepingin kumpul sama kamu di neraka. Ini tidak manusiawi. Tapi 150 tahun lagi, ini bakal jadi konglomerat. Konglomerat apaan? Bisnis ini akan menyebar kemana-mana. Ah, brengsek kamu ah. Eh, pergi kamu, Bos. Ingat, Bos. Dan juga yang lebih menguntungkan, kalau nanti di antara mereka-mereka ada yang bos naksir. Ya, ya, apaan kamu? Bersama saja, Mak, ini. Eh, pergi kamu, brengsek. Eh, pergi kamu. Eh, pergi kamu. Marah kamu, ayo, 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 ayo. Pergi kamu. Pergi, loh. Eh, jangan kembali lagi. Nggak, bos. Lumayan kalau ditinggalin dua orang aja buat makanan hari-hari. Berkekit, loh.